Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada Melanjutkan pertemuan sebelumnya Di sini saya ingin memberikan, menyumbangkan kepada Anda sekalian Dan definisi perkawinan menurut hukum gereja katolik Mengenai definisi perkawinan Anda bisa juga mempelajari dari sumber-sumber hukum yang lain Termasuk hukum agama-agama yang ada di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia Pastinya setiap agama atau undang-undang pemerintah itu memiliki definisi perkawinan Nah, saya akan menunjukkan, menjelaskan apa itu definisi perkawinan menurut gereja katolik Nah, definisi perkawinan saya ambilkan dari kitab hukum kanonik Dari pasal atau kanon 1055 paragraf 1 Bunyinya Perjanjian perkawinan Dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan Membentuk di antara mereka persekutuan seluruh hidup Atau dalam bahasa latinnya Consortium Totsius Vitae Yang menurut ciri kodratinya terarah pada kebaikan suami istri Atau dalam bahasa latin Bonum Konjugum Serta kelahiran dan pendidikan anak Bonum Prolis Antara orang-orang yang dibaptis diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen Inilah definisi dalam kitab hukum kanonik Definisi perkawinan Kalimatnya tetap panjang Tapi, ya Dari seluruh kekayaan doktrin gereja mengenai perkawinan Itulah yang bisa diringkas secara padat Penuh makna Dan setiap kata dalam definisi ini Efektif Sebagai Sebuah pernyataan atau norma yuridis Nah, untuk memahami definisi yang cukup panjang ini Saya membantu dengan merinci Kalimat yang panjang ini Definisi yang panjang ini menjadi Induk kalimat dan anak kalimat Tapi baik Sebelum itu Lanjutan dari paragraf satu ini Ada paragraf dua Yang berbunyi Karena itu antara orang-orang yang dibaptis Tidak dapat ada kontrak perkawinan sah Yang tidak dengan sendirinya sakramen Nah, dalam dua paragraf inilah Hukum gereja menggariskan Apa dan bagaimana itu perkawinan dari sudut pandang gereja katolik Nah, kita kembali ke paragraf satu dari pasal atau kanon 1055 tadi Kalimat yang panjang itu terdiri dari kalimat inti atau induk kalimat Dan sebuah anak kalimat yang merupakan sebuah rincian Dari salah satu bagian dari kalimat inti Nah, kalimat intinya atau induknya berbunyi Perjanjian perkawinan Antara orang-orang yang dibaptis Diangkat oleh Kristus Tuhan Kemartabat Sakramen Nah, ini kalimat pokoknya Sedangkan anak kalimat Itu menjelaskan subyek dari induk kalimat Nah, subyeknya perkawinan atau perjanjian perkawinan Nah, perjanjian perkawinan itu Itu adalah Persekutuan Seluruh hidup Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan punya Keterarahan sebagai ciri kodratinya Keterarahan kepada kebaikan suami istri Serta kelahiran dan pendidikan anak Nah Dari sudut induk kalimat Inilah yang diajarkan oleh gereja Mengenai sakramentalitas perkawinan Antara orang-orang yang dibaptis Sementara anak kalimat Pernyataan yang ada di anak kalimat Dari definisi itu Itu mau mengatakan Tidak hanya perkawinan orang-orang katolik Yang sakramen Tapi juga semua perkawinan Apapun Dari kultur manapun Dari Bangsa manapun Dan dari agama manapun Perkawinan itu selalu Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Maksud dan tujuannya ialah Mereka berdua membentuk Sebuah persekutuan seluruh hidup Konsorsium Totsius Vitae Dan Persekutuan laki-laki dan perempuan tadi Sebagai suami istri Itu memiliki keterarahan 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 Sebagai ciri kodrati perkawinan Yaitu Kebaikan suami istri Bonum konjugum Bonum The good Of the spouse Jadi Kebaikan suami istri Suami istri Saling mengupayakan Saling Mewujudkan Saling mengejar Dan mewujudkan Kebaikan pasangan Itu yang pertama Kemudian Suami istri Yang saling memberikan diri Dan menerima seluruh diri pasangan Dalam cinta kasih Itu Membuahkan Anak Tentu saja ada Persekutuan suami istri Yang Tidak Membuahkan anak Karena Faktor Organik Atau faktor Kesehatan Atau faktor lain apapun Mungkin juga Sudah melewati Usia subur Nah Jadi tidak Melahirkan anak Tapi Kalau Tuhan memberi anak Maka Persekutuan seluruh hidup Antara suami istri Juga Didedikasikan Diabdikan Untuk kebaikan anak Bonum Prolis The good Of the children Nah apa itu Kebaikan suami Kebaikan anak Ya Kebaikan anak The good of children Itu ialah Mencakup dua hal Yang pokok yang besar Yaitu Kelahiran Mulai dari Pembuahan Sampai anak itu Lahir Itu Kebaikan anak Sudah diupayakan Oleh pasangan Suami istri Dan kalau anak Sudah lahir Persekutuan Suami istri itu Didedikasikan Bagi pendidikan Bagi pendidikan Anak Nah itu Kewajiban Natural Kewajiban Kodrati Kewajiban Institusional Perkawinan Suami istri Sebagai orang tua Itu punya Kewajiban Dasar Kewajiban utama Pokok Mendidik anak Itulah kebaikan Seorang anak Di dalam Keluarga Sebagai buah Dari Perkawinan Nah Saudara-saudara Sekalian Dari sisi Isi Perkawinan Yang Di Ungkapkan Oleh Anak kalimat Itu Tidak ada Perbedaan Antara Perkawinan Dua orang Kristen Dengan Sesamanya Yang Non-Kristen Tidak ada Bedanya Pasangan Suami istri Kristiani Atau Katolik Punya Tetangga Pasangan Suami istri Muslim Punya Tetangga Pasangan Suami istri Hindu Buddha Konghucu Dan sebagainya Itu Sama-sama Ya Punya Kesamaan Yang Umum Yaitu Apa Selalu Persekutuan Antara Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Semua perkawinan Tidak hanya perkawinan orang Kristen Ya Persekutuan Laki-laki dan perempuan itu Tujuannya ialah untuk Membangun Persekutuan Seluruh hidup Bahasa latin Consortium Persekutuan Itu Berasal dari Gabungan kata Kum Dan Sors Sortis Kum itu berarti Bersama-sama Bersama dengan Atau dalam Kesatuan Dalam Kebersamaan Dengan yang lain Sors Sortis Itu artinya Nasib Jadi Kebersamaan Kebersatuan Nasib Untung dan malang Suka dan duka Sehat dan sakit Seumur hidup Sampai kematian Memisahkan Mereka Nah itulah Arti Harafiah Tapi juga Mendalam Dari kata Konsorsium Satu Nasib Bersama-sama Antara Suami Istri Nah Jadi Antara orang katolik Pasangan suami istri katolik Dengan Tetangga-tetangganya Yang non katolik Itu Tidak ada perbedaan Dari sudut Perkawinan Sebagai Persekutuan Seluruh hidup Antara seorang Laki-laki Dan seorang Perempuan Dan punya Ciri kodrati Yaitu Untuk Membangun Kebaikan Suami istri Melahirkan Dan mendidik Anak Tidak ada Bedanya Semua Sama Tapi apa Yang Sama Kalau itu Terjadi Di antara Dua orang Di baptis Nah Itu Diangkat oleh Kristus Tuhan Kemartabat Sakramen Dengan kata Lain Perkawinan Kalau terjadi Antara Dua Orang Muslim Menurut Agama Islam Itu Tidak 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 Diangkat Oleh Kristus Tuhan Kemartabat Sakramen Tapi Kalau Terjadi Di antara Dua Orang Terbaptis Dengan kata lain Terjadi Antara Dua orang Anggota Tubuh Kristus Maka Terjadi Sesuatu Di dalam Tubuh Kristus Itu Perkawinan Suami istri Kristiani Punya fungsi Punya peran Membangun Tubuh Kristus Dan Kristus Sebagai Kepalanya Yaitu Apa Relasi Suami istri Diangkat oleh Kristus Tuhan Kemartabat Sakramen Nah Sehingga Kristus Kepala Dan Kita Tubuhnya Dan Kita Tubuhnya Itu Ialah Siapa Sel-sel Gereja Yaitu Pasangan Suami istri Kristiani Atau Katolik Itulah Anggota Tubuh Kristus Nah Kalau Relasi Persekutuan Kasih Antara Dua Anggota Tubuh Kristus Kasih Mereka Itu Menghadirkan Relasi Kasih Kristus Sang Kepala Dengan Tubuhnya Dan Tubuh Dengan Sang Kepalanya Itulah Arti Sakramen Dan Persis Disitulah Letak Perbedaan Antara Perkawinan Dua Orang Kristen Atau Katolik Dengan Tetangganya Pasangan Yang Muslim Atau Hindu Atau Buddha Tokong Hucu Nah Perbedaan Ini Tidak Tampak Dari Luar Karena Dari Luar Setiap Pasangan Apapun Agamanya Itu Sama Laki 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 Perempuan Hidup Bersama Dalam Persekutuan Kasih Saling Menyejahterakan Saling Membahagiakan Juga Demi Anak Anak Sama Tapi Kalau itu Terjadi Antara Dua Anggota Tubuh Kristus Diangkat Oleh Kristus Tuhan Kemartabat Sakramen Nah Itulah Perbedaan Yang Kecil Mendalam Tapi Yang Satu-satunya Dan Unik Yang Membedakan Perkawinan Dua orang Kristen Dengan Perkawinan Orang-orang Yang Non Kristen Yaitu Bahwa Perkawinan Dua orang Kristiani Diangkat Kemartabat Sakramen Sakramen Itu artinya Apa Lambang Tanda Yang Tidak Hanya Melambangkan Relasi Kasih Kristus Dengan Gerjanya Tapi Sungguh-sungguh Menghadirkan Dengan Kata Lain Cara Suami Mencintai Istri Cara Istri Mencintai Suami Karena Mereka Adalah Anggota Tubuh Kristus Relasi Mereka Cara Mereka Mencintai Sama Seperti Kristus Mencintai Gerjanya Yaitu Apa Mau Berkorban Taat Setia Kristus Tidak Pernah Mengkhianati Gerjanya Mungkin Kita Bukan Mungkin Ya Pasti Tentunya Kita Yang Mengkhianati Perjanjian Kasih Kristus Kepada Kita Nah Itulah Arti Dari Sakramen Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Nah Sekarang Kita Mendalami Arti Dari Pernyataan Perjanjian Perkawinan Antara Dua Orang Dibaptis Diangkat oleh Kristus Tuhan Kemartabat Sakramen Pertama-tama Perkawinan itu adalah Realitas Natural Atau Realitas Ciptaan Apa Artinya Bahwa Perkawinan Itu adalah Sesuatu yang Sudah Ada Pada Waktu kita Lahir Dan mungkin Sebelum kita Lahir Bahkan Sudah Ada Sejak Jaman Nenek Moyang Kita Bahkan Sejak Jaman Nenek Moyang Manusia Karena Apa Karena Menurut Kitab Suci Perkawinan Diciptakan Oleh Tuhan Dan Dihiasi Dengan Hukum Hukumnya Nah Jadi Realitas Itu artinya Sesuatu Yang sudah Given Sudah Terberikan Bukan Ciptaan Manusia Dalam Proses Sejarah Manusia Bukan Tapi sudah Given Bahkan Diberikan Dianugerahkan Oleh Tuhan Sejak Penciptaan Adam Dan Hawa Diciptakan Laki-laki Dan Perempuan Menurut Gambaran Allah Disatukan Mereka Dan Diberi Perintah Ketika Disatukan Diberi Perintah Beranak Cuculah Dan Bertambah Banyak Penuhilah Bumi Dan Kuasailah Atau Taklukkanlah Itu Nah Dengan Kata Lain Panggilan Suami Istri Dalam Menikah Atau Untuk Menikah Itu Adalah Panggilan Dan Perutusan Sebuah Tugas Untuk Merawat Ciptaan Merawat Ciptaan Dan Sampai Kapan Sampai Langit Dan Bumi Yang Lama Ini Berakhir Diganti Dengan Kedatangan Kristus Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Baru Yang Kita Rindukan Yang Sama-sama Kita Harapkan Nah Di Langit Dan Bumi Yang Baru Ketika Kristus Datang Untuk Kedua Kalinya Untuk Merekapitulasi Seluruh Dunia Dan Mengakhiri Zaman Ini Disana Orang Tidak Lagi Kawin Dan Dikawinkan Karena Menurut Kristus Yesus Tuhan Kita Di Dunia Sono Nanti Di Langit Dan Bumi Yang Baru Manusia Tidak Lagi Kawin Dan Dikawinkan Melainkan Hidup Seperti Malekat Malekat Nah Itulah Arti Dari Perkawinan Itu Adalah Realitas Natural Realitas Ciptaan Dan Bagi Laki-laki Dan Perempuan Yang Terpanggil Untuk Menikah Mereka Dipanggil Untuk Memenuhi Panggilan Keterciptaan Sebagai Laki-laki Dan Perempuan Yang Diberi Kapasitas Daya Untuk Mencintai Dan Mempersatukan Diri Dengan Lawan Jenisnya Nah Lalu Poin Yang Kedua Tadi Disebut Dalam Kalimat Inti Perjanjian Perkawinan Artinya Apa Perkawinan Menurut Agama Manapun Menurut Kultur Apapun Itu Terjadi Terbentuk Melalui Sebuah Perjanjian Nah Perjanjian Disini Adalah Kesepakatan Nikah Atau Janji Nikah Ada Definisi Perkawinan Menurut Hukum Romawi Konsensus Facet Matrimonium Artinya Konsensus Kesepakatan Membuat Menciptakan Perkawinan Dengan kata lain Perkawinan Tidak terjadi Kalau tidak ada Kesepakatan Tindakan Kemauan Ya saya mau Mengambil Engkau Sebagai suami Atau istriku Untuk Membentuk Persekutuan Seluruh hidup Nah itu penting Ini faktor Konstitutif Dari Perkawinan Yaitu Kesepakatan Nikah Saudara-saudari Kita Muslim Mengenal Istilah Akad Nikah Itulah Perjanjian Perkawinan Nah tadi Paragraf Kedua Dari Kanon Atau Pasal 1055 Itu Mengatakan Karena itu Tidak ada Kontrak Perkawinan Sah Antara Dua orang Dipaptis Yang tidak Dengan sendirinya Sakramen Nah disini Gereja memakai Kata kontrak Untuk apa Untuk menekankan Dan juga Untuk mengungkapkan Aspek Kontrak Yuridis Dari sebuah Perkawinan Atau Lebih persis lagi Aspek Yuridis Dari Perjanjian Perkawinan Nah Jadi Perkawinan Adalah Sebuah Kontrak Nah Dengan Kata kontrak Itu berarti Kalau suami Istri Sudah saling Menyatakan Mengungkapkan Kehendaknya Yang sadar Bebas Sungguh-sungguh Dan utuh Dengan Mengatakan Aku mau Mengambil Engkau Sebagai suami Atau Istriku Dalam Untung Dan malang Dalam Sehat Dan sakit Dalam Suka Duka Seumur hidup Sekali Itu Diungkapkan Secara Sah Ya Saya 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 Memiliki Nilai Yang berlaku Tetap Atau Dengan kata lain Memiliki nilai Yang dilindungi Oleh hukum Nah Maka Bercorak Yuridis Dan Memiliki Aspek Kontrak Nah Gereja Menganut Perkawinan Sebagai kontrak Itu juga Mau mengatakan Bahwa Antara Suami Dan Istri Itu Kedudukannya Sepadan Setara Sama 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 Sebagai Partner Satu Bagi Yang Lain Membangun Partnership Nah Maka Kedudukannya Setara Dan Sebagai Orang Pribadi Yang Kedudukannya Setara Suami Dan Istri Ketika Mengucapkan Aku Mau Mengambil Engkau Sebagai Suami Atau Istriku Itu Memberikan Sekumpulan Hak Kepada Pasangannya Dan Menerima Sekumpulan Kewajiban Terhadap Pasangannya Nah Sama Timbal Balik Suami Kepada Istri Istri Kepada Suami Dan Kumpulan Hak Dan Kewajiban Ini Sebagai Laki-laki Dan Perempuan Sebagai Suami Dan Istri Itu Sama Kumpulan Hak Dan Kewajibannya Nah Memang Laki-laki Diberi Kapasitas Diberi Kemampuan Khusus Oleh Tuhan Sebagai Laki-laki Berdasarkan Kapasitas Fisik Intelektual Atau Juga Mentalnya Itu Berbeda Dengan Perempuan Dan Itu Untuk Memperkaya Tapi Yang Namanya Hak Dan Kewajiban Hak Untuk Melayani Menghormati Kewajiban Untuk Menghormati Pasangan Melayani Itu Sama Dan Sifatnya Timbal Balik Hak Dan Kewajiban Mendidik Anak Sama Sepadan Nah Itu Kata Maksud Dari Kata Kontrak Nah Kata Kontrak Itu juga Mengandung Arti Bahwa Selain Kedudukannya Sepadan Kata Kontrak Itu juga Mau Mengatakan Bahwa Suami Terhadap Istri Istri Terhadap Suami Saling Memberi Diri Dan Menerima Seluruh Diri Pasangan Itu Tidak Hanya Timbal Balik Tapi Juga Seutuhnya Seluruhnya Dan Total Dan Totalitas Itu Itu Menuntut Kesetiaan Menuntut Seorang Laki-laki Hanya Memiliki Seorang Istri Dan Seorang Istri Memiliki Satu Suami Supaya Bisa Total Sehingga Keutuhan Hak Dan Kewajiban Itu juga Terjamin Atau Dijaga Dengan Baik Nah Aspek Kedua Yang Dianut oleh Gereja Selain Perkawinan Sebagai Kontrak Yuridis Kesepakatan Yang Bernilai Hukum Dan Dilindungi Oleh Hukum Perkawinan Itu Adalah Sebuah Perjanjian Nah Kita Bukum Kanonik Memakai Kata Latin Vedus Kata Itu Di dalam Gereja Katolik Memiliki Arti Alkitab Yang Sangat Mendalam Jadi Kata Vedus Perjanjian Itu Untuk Menggarisbawahi Relasi Yang Dinamis Dalam Cinta Kasih Antara Suami Istri Relasi Afektif Relasi Pelayanan Dan Kesetiaan Mengapa Kesetiaan Bahasa Latin Vedus Itu Dekat Dan Mirip Dengan Kata Fides Fides Itu Tidak Hanya Berarti Iman Tapi Juga Berarti Kesetiaan Maka Sekali Lagi Perkawinan Dalam Ajaran Gereja Katolik Itu Satu Tak Terceraikan Untuk Mengatakan Bahwa Kalau Perkawinan Itu Mau Dihayati Sebagai Sebuah Perjanjian Kasih Dalam Totalitas Dalam Kesetiaan Itu Mau Tidak Mau Satu Tak Terceraikan Satu Laki-laki Satu Perempuan Dalam Relasi Yang Permanen Tetap Langgeng Tak Terceraikan Sampai Kematian Itu Memisahkan Mereka Nah Dua Aspek Dari Perkawinan Kontrak Yuridis Dan Relasi Perkawinan Sebagai Sebuah Perjanjian Kasih Itu Saya Analogikan Dengan Status Dan Cara Hidup Nah Sebagai Contoh Status Baptisan Dan Cara Hidup Sebagai Orang Terbaptis Kata Kontrak Itu Mau Mengatakan Bahwa Perkawinan Itu Kalau Sudah Kontrak Nyasah Kesepakatan Nikah Nyasah Menciptakan Status Sebagai Suami Istri Sementara Perjanjian Kasih Itu Bisa Diistilahkan Dengan Cara Hidup Sesuai Dengan Status Nah Kita Mengalami Kadang-kadang Dalam Kehidupan Sehari-hari Ada gap Yang kita Rasakan Ada gap Atau Jurang Atau Perbedaan Mencolok Antara Status Dan Cara Hidup Sebagai Orang Terbaptis Status Anda Itu Adalah Status Anak Allah Status Anggota Gereja Status Anggota Tubuh Kristus Status Itu Sesuatu Yang Permanen Sebuah Data Yang Tidak Bisa Diudek-udek Dengan Kata Lain Apa Begitu Pasangan Pasangan Suami Istri Mengucapkan Kesepakatan Nikah Secara Sah Menciptakan Ikatan Nikah Menciptakan Finkulum Atau Bond Dalam Bahasa Inggris Dan Menciptakan Status Nah Status Ini adalah Status Juridis Yang Tidak Bisa Diotak Atek Lagi Nah Sementara Cara Hidup Itu Tidak Jarang Tidak Kita Sadari Dan Kita Tidak Kita Hayati Dengan Sungguh-sungguh Dalam Keseharian Kita Jadi Ada Orang Yang Hidupnya Yang Status Pribadinya Sebagai Orang Yang Terikat Perkawinan Tapi Cara Hidupnya Seperti Membujang Atau Mengaku Diri Bujang Nah Ada Gap Antara Status Menikah Dan Cara Hidup Yang Tidak Sesuai Dengan Status Sebagai Orang Menikah Demikian Juga Saya Ada Status Sebagai Imam Dan Ada Cara Hidup Sehari-hari Sebagai Imam Tidak Jarang Ada Gap Status Nya Memang Imam Tapi Kok Cara Hidupnya Nggak Ngimami Nah Itu Demikian Juga Orang Terbaptis Begitu Baptisan Itu Sah Orang Itu Adalah Orang Terbaptis Seumur Hidup Bahkan Status Baptisan Itu Dibawa Sampai Mati Maka Baptisan Itu Sekali Sah Nggak Pernah Bisa Diulang Ulang Lagi Karena Begitu Terjadi Membuat Yang Terbaptis Itu Punya Status Terbaptis Nah Sedangkan Cara Hidup Terbaptis Nah Disitu Ada Gap Seringkali Orang De facto Bahkan De jure Sudah Dibaptis Tapi Cara Hidupnya Tidak Mencerminkan Sebagai Seorang Kristiani Ya Kadang-kadang Lama Tidak Ke gereja Lama Tidak Menghayati Iman Katoliknya Atau Mulai Kendor Mulai Meragukan Mulai Membuang Iman Kristiani Nah Jiwanya Tetap Sebagai Jiwa Terbaptis Tapi Cara Hidupnya Bisa Jadi Jauh Dari Status Itu Nah Maka Kontrak Yuridis Itu Mewakili Atau Identik Dengan Status Perjanjian Itu Mewakili Atau Diungkapkan Dengan Cara Hidup Sebagai Contoh Mungkin Juga Bukan Sebagai Contoh Penjelasan Lebih Lanjut Israel Dengan Yahweh Dengan Tuhan Itu Memiliki Relasi Yang Khusus Dan Istimewa Tuhan Dan Bangsa Terpilih Nah Dengan Kata Lain Bangsa Israel Memiliki Status Sebagai Bangsa Terpilih Umat Perjanjian Tapi Cara Hidup Bangsa Israel Tidak Selalu Mencerminkan Status Sebagai Bangsa Terpilih Umat Milik Allah Sendiri Nah Seringkali Sejarah Bangsa Israel Diwarnai Dengan Pengkhianatan Perjanjian Sementara Dari Pihak Tuhan Tuhan Tidak Pernah Tidak Tidak Pernah Mengingkari Perjanjiannya Dan Tuhan Selalu Ingin Segera Memenuhi Perjanjiannya Nah Maka Disini Kita Melihat Perbedaan Status Dan Cara Hidup Nah Sekarang Selanjutnya Jika Perjanjian Perjanjian itu Terjadi Antara Dua Orang Di Baptis Kita Tadi Mendingar Perjanjian itu Diangkat Kemartabat Sakramen Itu berarti Apa Suami Istri Itu Tidak Hanya Persekutuan Pribadi Pribadi Laki Laki Dan Perempuan Tetapi Persekutuan Dua Anggota Tubuh Kristus Jadi Persekutuan Suami Istri Kristian Itu Memiliki Fungsi Dan Peran Membangun Tubuh Kristus Dan Relasi Kasihnya itu Diangkat Kemartabat Sakramen Jadi Yang diangkat Kemartabat Sakramen Itu bukan Orang-orangnya Tapi Relasi Kasih Suami Istri Relasi Kasih Suami Terhadap Istri Istri Terhadap Suami Itulah Yang Diangkat Oleh Kristus Menjadi Sakramen Menjadi Lambang Tanda Yang Menghadirkan Cinta Kasih Kristus Kepada Manusia Cinta Kasih Kristus Kepada Gereja Nah Selanjutnya Dari Anak Kalimat Ada Beberapa Poin Gereja Menganut Perkawinan Yang Monogam Satu Laki-laki Dan Satu Perempuan Gereja Juga Mengajarkan Sexual Duality And Sexual Complementarity Di dalam Perkawinan Dengan Kata Lain Perkawinan Itu Harus Terjadi Di antara Dua Pribadi Yang Memiliki Seksualitas Berbeda Laki-laki Dan Perempuan Dimana Seksualitas Laki-laki Dan Perempuan Itu Saling Melengkapi Kalau Tidak Saling Melengkapi Katakanlah Seksualitas Laki-laki Sudah Sempurna Dalam Dirinya Sendiri Atau Seksualitas Perempuan Sudah Sempurna Lengkap Dalam Dirinya Sendiri Mungkin Tidak Ada Perkawinan Karena Laki-laki Dari Dirinya Sendiri Sudah Bisa Melahirkan Anak Perempuan Sudah Bisa Melahirkan Anak Tanpa Laki-laki Tapi Justru Kelengkapan Seksualitas Laki-laki Ditemukan Dalam Diri Perempuan Dan Kelengkapan Seksualitas Perempuan Ditemukan Dalam Laki-laki Dan Itulah Kehendak Tuhan Ketika Tuhan Menciptakan Laki-laki Dan Perempuan Menurut Gambarnya Nah Dengan Kata lain Gereja Tidak Mengakui Perkawinan Sesama Jenis Yang Di beberapa Negara Sayangnya Di negara Yang Punya Akar Kekristenan Itu Sudah Diakui Perkawinan Sesama Jenis Dan Disana Terjadi Redefinisi Perkawinan Perkawinan Tidak Didefinisikan Laki Sebagai Persekutuan Laki-laki Dan Perempuan Tapi Persekutuan Antara Dua Pribadi Nah Kalau Dua Pribadi Itu Berarti Mencakup Juga Laki-laki Dengan Laki-laki Perempuan Dengan Perempuan Nah Kita Beruntung Indonesia Memiliki Definisi Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Perkawinan Itu Antara Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Nah Tujuan Kodrati Dan Hakiki Perkawinan Ialah Suam Istri Saling Mengupayakan Kebaikan Pasangan Jadi Tidak Ada Dalam Definisi Hukum Perkawinan Katolik Tujuan Perkawinan Itu Kebahagiaan Tidak Ada Bukan Berarti Hukum Geriza Katolik Menentang Kebahagiaan Sebagai Tujuan Perkawinan Tidak Kebahagiaan Itu Hanya Akhir Atau Buah Hasil Dari Suami Mengupayakan Kebaikan Istri Dan Istri Mengupayakan Kebaikan Suami Dengan Kata Lain Pasangan Mengupayakan Kebaikan Pasangannya Nah Itu Lalu Lahir Rasa Bahagia Nah Itu Penting Ya Jadi Hukum Hukum Gereja Itu Tidak Memakai Kata-kata Yang Bermuatan Psikologis Bahagia Itu Ukurannya Apa Oke Kalau kita Mengatakan Tujuan Orang Menikah Bahagia Tujuan Orang Menjadi Imam Bahagia Oke Tapi Kebahagiaan Itu Diperoleh Dari Mana Diperoleh Dari Siapa Diperoleh Karena Apa Diperoleh Karena Suami Mengupayakan Kebaikan Istri Dan Istri Mengupayakan Kebaikan Suami Kebahagiaan Seorang Imam Itu Terletak Dimana Ketika Dia Mendedikasikan Seluruh Hidupnya Bagi Umat Dan Umat Bersyukur Berterima Kasih Atas Pelayanan Tanpa Pamreh Seorang Gembalanya Nah Itulah Rasa Bahagia Seorang Imam Nah Lalu Kalau ada Anak Tujuan Hidup Suami Istri Yalah Untuk Kebaikan Anak Ketika Belum Ada Anak Masih Tujuan Perkahwinan Yalah Bonum Konjugum Suami Mengupayakan Kebaikan Istri Dan Sebaliknya Ketika Ada Anak Relasi Kasih Mereka Diharapkan Semakin Kuat Karena Ada Tanggung Jawab Baru Yaitu Kebaikan Anak Yaitu Kelahiran Dan Pendidikan Nah Demikian Penjelasan Saya Mengenai Definisi Perkahwinan Dari sudut Pandang Gereja Katolik Semoga Berguna Bagi Pemahaman Anda Sekalian Dan Selamat Melanjutkan Aktivitas Sampai Ketemu Di Sesi Berikutnya Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 selamat menikmati